Ternyata membantu untuk memasukkan udara Sekarang lewat telinga sebelah kiri Telinga sebelah kiri Melalui channel ini kita tebarkan kabar baik Yaitu kabar sehat untuk saudara-saudara kita Yang rindu akan hidup sehat Hidup sehat, sehat itu bisa murah Tetapi sehat itu harta yang paling mahal Jangan menunggu sakit dulu baru mengubati Tetapi yang baik adalah mencegah Jangan sampai terjadi sakit Kita ingin hidup sehat, tenaga kuat, tambah semangat, murah raga Tanpa ubat dengan kretek rempah nusantara Ini terbukti para sedulur CK Yang tergabung di dalam setuluran CK ini Semua di panugerai sehat Karena berkat kretek rempah ini Silahkan mencoba Ya para sedulur yang belum pernah lihat channel ini Bahwa terapi ini menggunakan kretek gribal nusantara CK maupun asika Jadi sembuhyannya sedot jeruk Asap harus dimasukkan ke dalam paru-paru Kemudian akan didarkan mengalir ke seluruh tubuh Lewat aliran darah Kejala awal bagi para pemula Biasanya mengalami pusing Kemudian keringat dingin Selanjutnya Mual Mual dan ingin muntah Itulah yang namanya Proses detox Maka jangan takut Karena muntah-muntah Atau lemas Atau pusing Atau tidak berdaya Itu sebenarnya efek dari Pembersihan racun dalam tubuh Yang namanya detox Dan juga bisa lewat air seni Maka ada beberapa sedulur CK Yang setelah terapi Malam berikutnya Bisa semalam Itu Untuk belakang tiga kali Untuk kencing Itu namanya detox Melalui air seni Ya begitu Saudara-saudara Semoga kita Dianuduh Sehat semuanya Ini masih mamul Dibantu Untuk menahan Kepalanya Supaya tidak Gelidak Ini baru Dimasukkan terapi asapnya Lewat telinga Jadi bisa lewat Telinga Asap itu Bisa lewat tidur Bisa lewat mulut Dan bisa lewat Pori-pori kulit Yang Ditempuh melalui Suntik asap Suntik asap Sehingga Asap bisa dimasukkan Melalui Seluruh lubang Dalam tubuh kita Ini tujuannya untuk Segera Segera Meratakan Aliran asap Di dalam tubuh Lewat Pembuluh darat Ini Sudah Abis tiga batang Tiga batang Hidung satu batang Mulut satu batang Dan telinga kanan kiri Satu batang Ini sudah Hampir habis Untuk Batang Sigaret Yang ketiga Sudah Hampir habis Sudah Tiga batang Dan cepat sekali Dalam waktu Dua puluh menit Sampai di sini Dulu Poliputan Terapi Untuk Mbak Mul Ini Katanya Masih Akan Diberi Satu lagi Ini Sementara Mbak Mul Akan Diberi Minum Yang Diisi Dengan doa Semoga Bisa Meluruhkan Segala racun Dalam tubuh Syukur Nanti Kalau bisa Muntah Semua Akan Lebih Ringan Lebih Cepat Terima Harapannya Memang Gitu Bisa Muntah Setelah Diminumi Lus Batuk Nanti Bisa Lendir Lendir Dalam Saluran Penapasan Penapasan Bisa Keluar Semua Semakin Lega Ini Sebenarnya Kesulitan Bicara Ini Sebenarnya Saluran Penapas Sedang Tersumbat Oleh Racun Yang Mengental Lewat Lendir Karena Mbak Mul Ini Kesulitan Untuk Muntah Makanya Ini Ditempul Dengan Menggelontorkan Air Satu Satu dream Ya Chris Nah Ini Sudah Satu dream Nah Semoga Nanti Bisa Lenggar Bisa Keluar Semuanya Racun Racun Ini Lewat Terapi Pijat Pijat Kepala Akan Membantu Menuju Kerelaksasi Sarap Dan Otot Mbak Mul Lewat Pijat Kepala Maupun Badan Biasanya Ya Kita Lihat Kita Saksikan Untuk Proses Terapi Mbak Mul Pengidap Sakit Setruk Sudah Kurang Lebih Hampir Dua Tahun Ya Ini Namanya Dilodok Dilodok Atau Dilogrok Dilogrok Untuk Mengeluarkan Lendirnya Dimuntahkan Mbak Dimuntahkan Racunnya Jangan Disimpan Siap Plastiknya Mbak 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 Minta Tolong Plastiknya Dipegangkan Mbak Mbak Dimuntahkan Mbak Kurang Siti Mbak Yuk Mbak Ngeden Mbak Ini Karena Berupa Lendir Mbak 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 Bukan Lendir Dan Ini Juga Faktor Kebiasaan Berpuluh Puluh Tahun Menghirup Uap Minyak Uap Minyak Dalam Tubuh Karena Mbak Mbak Mulk Ini Adalah Pedagang Bak Mijowo Di Telogosari Jembatan Lima Sampai Saat Ini Pun Masih Aktif Berjualan Digantikan Oleh Istri Dan Anak Anak Makanya Tolong Bagi Para Bapak Ibu Yang Berkecimpung Dalam Dunia Masak Memasak Dianjurkan Di dapur Selalu Memakai Masker Supaya Uap Uap Minyak Maupun Racun Racun Yang Terbuang Lewat Hasil Pembakaran Itu Bisa Tertahan Sekecil Mungkin Yang Masuk Kedalam Tubuh Karena Kalau Bertahun Tahun Maka Terjadi Penumpukan Racun Dalam Tubuh Dan Akibatnya Akan Mengganggu Kesehatan Sementara Itu Dulu Laporan Malam Hari Ini Kita Selalu Mengupayakan Tetap Jaga Kesehatan Baik Jiwa Maupun Raga Badan Sehat Tenaga Kuat Hidup Tambah Semangat Dan Murah Raga Tanpa Ubat Mer CK Assalamualaikum Warahmatullahi Burakatuh Selamat Malam